Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id Bersama gue Ricky yang kemana-mana kalian semua di video ini Oke, di video kali ini gue akan review figure keluaran dari Bandai Ini adalah Saint Cloud Mity X Cancer God Cloud Langsung kita mulai review-nya ya Oke teman-teman, ini adalah Cancer Death Mask Ini adalah salah satu gold scene yang muncul di serial animenya yaitu Senseiya Dan untuk Cancer yang akan gue bahas sekarang, ini adalah Cancer versi dari God Cloud-nya Yang muncul di filmnya itu yaitu Senseiya Soul of Gold Oke lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari figure ini ya Untuk figure ini adalah figure Saint Cloud Mity X yang dibuat oleh Bandai Dan untuk kalian yang mau beli sekarang, untuk harganya itu kurang lebih di harga 1,8 jutaan lah ya, kurang lebih Lanjut, kita mulai bahas dari bagian boxnya Untuk box di bagian depannya, ini kita bisa melihat figure dari si Cancer Dan juga di bagian sampingnya, ini adalah gambar dari bagian objeknya Terus, di bagian bawahnya ada logo dari Saint Cloud Mity X Logo Bandai, Tamashin Nation Dan untuk figure ini dirilis di tahun 2016 Terus, di bagian sampingnya, ini ada gambar posenya dari si Cancer ya Dan di bagian bawahnya juga ada tulisan Cancer Deathmash Terus, untuk di bagian sampingnya lagi, ini adalah berbagai macam pose-posenya Dan juga ada gambar Cancer-nya yang sedang meluarkan jurusnya ya Terus, ada gambar objeknya juga Dan di bagian sampingnya lagi, ini adalah gambar objeknya yang lebih jelas lagi Dan untuk objeknya di sini keren banget sih Terus, untuk di bagian atasnya seperti ini Jadi, ada tulisan Cancer Deathmash Dan juga ada logo dari Saint Seiya Soul of Gold Terus, untuk di bagian bawahnya seperti ini ya Ada gambar si Cancer dan juga ada berbagai macam tulisan-tulisan Jepang gitu Jadi lanjut aja, kita langsung buka isi dalam dari box figure ini Nah, teman-teman untuk di dalam boxnya, di sini kita dapat 3 buah blister dan 1 buah manual book ya Dan untuk di blister pertama, ini kita dapat figure dari si Cancer dan juga berbagai macam armornya Untuk armornya, di sini di blister pertama kita dapat armor bahu, terus armor tangan dan juga armor kakinya Terus, untuk di blister kedua ya Untuk di blister kedua ini, kita dapat kerangka dari objeknya ya Yang jelas sekali ini kerangka dari kepiting Terus, untuk armor kepalanya itu langsung terpasang ke bagian objeknya ini Di bagian bawahnya, kita dapat untuk armor bagian badannya dan juga parts tambahan untuk bagian objeknya Lalu lanjut untuk di blister ketiga ya Untuk di blister ketiga ini adalah berbagai macam parts-parts pengganti dan juga ada armor bagian rock dan juga bagian tambahan untuk objeknya Di sini kayak ada capitnya gitu Untuk parts tangan ya, untuk parts tangan di figure ini kita dapat 9 parts tangan ya yang kita bisa ganti-ganti Jadi ada parts tangan yang normal, ngebuka, terus ada yang menunjuk Terus untuk face sculptnya, di sini kita dapat 5 buah face sculpt ya yang kita bisa ganti-ganti juga Jadi ada yang merem, terus merem sambil senyum, muka normal, muka teriak dan juga ada muka yang senyum Terus, yang terakhir di sini kita dapat manual book ya Jadi ini adalah panduan bagaimana cara memasang armornya ke bagian objek dan juga ke bagian figurnya Jadi untuk manual booknya kurang lebih seperti ini Dan yang terakhir, di sini kita dapat semacam kertas binder Yang di sini kelihatan ada gambar figurnya dari si concept dan juga ada gambar bagian objeknya Dan ini kita bisa pasang bindernya ke binder yang dijual terpisah oleh si Bandai Jadi itu aja di dalam boxnya ya, kita dapat kertas binder, manual book dan juga 3 buah blister Dan langsung aja kita lihat objek dari si Cancer God Club ini Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya dari Cancer God Club Dan seperti biasa ya, untuk objek dari Goldstein God Club ini tidak pernah mengecewakan Seperti ya Cancer ini, menurut gue sih untuk objek si Cancer God Club ini dibuat dengan sangat keren banget Untuk bentuk objeknya ini adalah kepiting ya, sesuai dengan zodiacnya si Cancer itu adalah kepiting Jadi untuk bentuk dari objeknya ini adalah kepiting dan terlihat jelas sekali ini bentuknya adalah kepiting Di sini adalah bagian kaki-kakinya ya, terlihat jelas sekali Di sini bagian kakinya semua, total kakinya ada 8 Ditambah lagi di sini ada 2 capitnya Untuk capitnya juga berbeda ya, antara kiri dan kanan Untuk yang di sebelah kanan ini dia capitnya lebih gede dibandingkan dengan yang satunya Terus di bagian belakangnya ini terlihat tempurungnya ya, yang sangat besar juga untuk tempurungnya Terus ada corak-corak dan ukiran-ukiran gitu di bagian tempurungnya yang menurut gue sih dibuat dengan sangat keren banget juga Dari proses pemasangan objeknya, untuk proses pemasangan sih menurut gue ya ada di level medium lah ya Gak terlalu sulit dan juga gak terlalu mudah juga Cukup ribet sih sebenarnya, karena untuk di bagian kaki-kakinya ini yang menurut gue sih agak sedikit kendor gitu Kayak di bagian tengahnya ini, ini cukup rumit karena banyak parts-parts tambahan dari bagian objeknya yang sedikit membingungnya Cuman kalau misalkan udah pasang sekali sih menurut gue sih udah mudah sih Cuman awalnya aja yang agak sedikit kurang terbiasa lah gitu Karena ada banyak parts-parts armor yang baru gitu Untuk supaya objeknya ini bisa berdiri, disini terlihat ada stand-nya ya yang menopang bagian objeknya Karena kalau gak ada stand-nya ini, ini sih objeknya tidak bisa berdiri Karena untuk kakinya sendiri ini gak bisa menopang untuk bagian objeknya Jadi emang harus dipasangin stand-nya ini Karena ya badan si objeknya juga terlihat berat ya, dan gede banget sih ini Di bagian sini ya, untuk letak-letak dari armornya Untuk di bagian sini, ini adalah parts bahunya Yang disini ini adalah parts tambahan dari objeknya yang bahunya yang kayak kelihatan gede banget ini Jadi ini parts dari armor bahunya di bagian sini, kiri dan kanan Terus untuk di bagian tempurungnya ini terlihat disini ada rok bagian depan Dan disini ada rok bagian belakang Lalu untuk di bagian capitnya, di bagian sini ini bagian tangan ya Terus disini bagian rok bagian sampingnya disini Terus disini bagian kaki dan disini bagian lututnya Sama ya, kiri dan kanan untuk bagian capitnya armornya sama Terus ini agak susah sih sebenarnya ya Cukup takut copot gitu Karena objeknya sendiri ini agak sedikit ringkih sih Untuk di bagian kaki-kakinya ini gampang copot Di bagian sini ini adalah bagian badan Terus ini bagian armor kepala ya Disini armor bagian pahanya Lalu untuk di bagian sini Nah ini bagian lengan ya Cuma gue menemukan kendala sih satu untuk bagian objek ini Karena untuk armor lengan yang bagian sebelah sini ya Itu dia gak mau terpasang dengan sempurna Jadi dia kayak cuman nyantol aja gitu Gak bisa masang sempurna kayak yang disebelah kirinya ini Jadi dia kayak kurang rapet gitu Terus untuk di bagian sini Ini adalah armor bagian bahunya Kiri dan kanannya Dan untuk armor bagian rok Dan juga armor bagian rok Kayak tali pinggangnya Itu sebenarnya kalau gak dipasang juga gak keliatan sih Nah untuk letak dari armornya itu Itu terletak di bagian sini ya Ini untuk armor bagian perut Bisa kalian lihat Disini armor bagian perutnya terpasang disini Jadi dia masangin di bagian sini Dan juga bagian armor roknya juga terpasang disini Dan nanti untuk armor ini dimasukin dalam sini Dan ditutup gitu Jadi di dalam badannya si kepitingnya ini Jadi sebenarnya kalau gak dipasang Itu juga gak keliatan sih Terus kalau kita bandingin juga dengan yang ada di versi animenya Menurut gue sih ini udah dibuat dengan cukup mirip ya Kurang lebih bentuknya menurut gue dibuat dengan sama ya Dan ya overall menurut gue sih objeknya ini dibuat dengan bagus lah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman jadi ini adalah figurnya dari Cancer God Cloud Yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua ya Dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu Dari penampakan figurnya sendiri bisa kalian lihat ya Untuk armornya menurut gue sih ini dibuat dengan sangat keren banget Terus untuk armornya dia kayak lancip-lancip gitu semuanya Kayak duri-duri gitu ya Dan semua armornya sih untuk corak dan juga dari ukir-ukirannya Itu semua dibuat dengan sangat detail banget sih Dan untuk warnanya juga Dia warnanya kayak warna kuning Terus di bagian sayapnya apalagi itu warna kuningnya itu kayak kinclong banget dan mengkilat Jadi keliatannya bener-bener keren banget sih untuk dari penampakan figurnya ini Terus lanjut untuk di bagian armornya ya Untuk bahan armornya di bagian kepala ini terbuat dari plastik Terus untuk di bagian bahunya ini terbuat dari besi Cuma untuk yang lancip durinya ini terbuat dari plastik Di bagian bahunya ini terbuat dari plastik Di bagian tangan, lengan, dan juga di bagian tangannya ini terbuat dari besi semua Cuma untuk yang lancip durinya ini juga terbuat dari plastik Di bagian badan terbuat dari besi Di bagian perutnya terbuat dari plastik ya Di bagian roknya semua terbuat dari besi Terus untuk di bagian paha, lutut, dan kaki ini terbuat dari besi juga Cuma untuk yang durinya juga ini terbuat dari plastik Terus untuk di bagian belakangnya Nah untuk di bagian belakangnya Untuk di bagian tengah sini ini terbuat dari plastik Dan semua sayapnya Semua kaki-kaki kepitingnya ini Semua terbuat dari plastik Terus untuk artikulasinya Untuk artikulasi di bagian kepala Ini kita bisa nengok kanan kiri ya Atas bawah Jadi gak ada masalah untuk artikulasinya Terus untuk di bagian bahunya Ini kita bisa naik turun ya Terus kita bisa tarik sedikit juga ya Supaya dapet artikulasi yang lebih baik gitu Bisa naik turun juga ke samping-samping Terus di bagian bahunya Ini bisa naik turun sedikit Terus di bagian tangannya Bisa ke samping Terus bisa nekuk Cuman ya gitu ya Karena armornya kayak berasa penuh gitu Gue untuk gerakinnya sih Agak-agak susah dan ribet gitu ya Di bagian perutnya Seperti ini Ada bisa muter-muter Di bagian dadanya bisa Naik turun sedikit Di bagian rok sampingnya Ini bisa gerak ya semua Untuk bagian roknya Terus di bagian kakinya Bisa kalian tepukin Seperti ini Cuman ya lututnya emang Suka gampang copot Kalau digerak-gerakin Jadi ya Agak sedikit kendor aja sih Kalau digerakin ya Jadi ini kalau misalkan kesentuh gini Dia gampang copot gitu Untuk di bagian lututnya ini Terus Ini kita bisa ngebuka sedikit ya Cuman gak bisa terlalu lebar banget Terus di bagian telapak kakinya Bisa naik turun Dan bisa ke samping-samping juga Untuk artikulasi Yang menurut gue sih Sedikit terbatas ya Karena ya armornya sendiri Kayak penuh banget gitu Jadi untuk gerak-gerakinnya itu Susah dan cukup ribet Menurut gue Apalagi untuk di bagian sayapnya ini Di kaki-kaki Kepitingnya ini Dia bisa gerak-gerak semua Jadi cukup ribet aja sih Kalau misalkan melakukan pose-pose Si kanser ini Karena ya armornya banyak Dan juga Kayak ruwet gitu Dari proses pemasangan armornya sendiri sih Gue gak ada kendala ya Untuk proses pemasangannya Semuanya itu terpasang Dengan presisi semua Ke kerangka dari figurnya ya Jadi semuanya sih Gak ada masalah sih Untuk armornya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Jadi untuk figur Sengklot Metix Cancer God Club ini Untuk armornya Menurut gue sih Ini dibuat dengan Sangat keren banget Dibuat dengan sangat detail Warna yang mengkilat Pokoknya mantep lah Untuk armornya ini Cuman karena armornya ini Terlalu heboh ya Jadi mengakibatkan Untuk artikulasinya itu Sedikit terbatas Dan juga untuk melakukan Pose-pose Si kanser ini Itu menurut gue sih Sangat sulit Dan harus bersabar Ya karena armornya ini Penuh banget Terus untuk di bagian sayapnya ini Juga bisa gerak-gerak Dan juga bisa Copot-copot semua Jadi ya untuk bisa Melakukan pose kanser ini Menjadi bagus Ya menurut gue sih Cukup ribet aja Cuman overall menurut gue Ini figur yang dibuat dengan bagus Dan untuk score dari gue Untuk figure ini Gue kasih nilai 8,5 dari 10 Oke teman-teman Jadi itu aja video dari gue Bila kalian suka dengan video ini Kalian boleh like, komen, dan subscribe Dan bila kalian ada input Dan masukkan ke video gue ke depannya Kalian boleh komen di kolom komentar See you guys on the next video Bye-bye See you guys on the next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton